selamat menikmati dan cata maswa kita cocokkan antara sepada dan e-campus tadi disini bapak ibu ya sudah memiliki akun e-campus ini sudah login atas nama saya sendiri kemudian ini untuk sepada ini ada di posisi di jasboard di dalam kutu berisi beberapa mata kuliah yang pertama biasanya kita beri satu saja setelah satu mata kuliah bapak ibu disini sudah tidak perlu mengisi kehadiran untuk bapak ibu sendiri seperti sebelumnya mengisi daftar hadir untuk kali ini hanya mahasiswa yang mengisi daftar hadir di tiap-tiap course yang ada nah disini sudah tampil ya jadi ini hanya untuk mahasiswa sementara bapak ibu disini tidak perlu mengisi lagi terus dari mana untuk mengetahui admin kalau bapak ibu itu hadir itu saat bapak ibu nanti mengisi daftar hadir mahasiswa nah ini halaman course-nya ini sudah terisi ya beberapa materi yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam satu semester bagi bapak ibu yang belum update ya untuk course lesson-nya silakan bisa dengan menambahkan add activity jangan lupa ini di on kan dulu ini pasti off ya betul ya kalau on klik on ya nah baru setelah itu ada ini ada add an activity for resource klik tinggal apa yang mau diberikan ya apakah BDF atau video atau link dan sebagainya baik kita langsung saja ya untuk cek kehadiran jadi untuk mengecek kehadiran ya bapak ibu jangan lupa disini untuk mahasiswa untuk mengecek apakah mahasiswa kehadirannya kita coba klik dulu ya apakah mahasiswa hadir dan siapa saja yang hadir pada tanggal tertentu ini sebagai contoh kalau ingin melihat semuanya klik on aja nah ini klik on ya kalau ingin melihat semuanya nah disini kemarin yang sudah berjalan biasanya itu warnanya biru kalau yang belum hitam nah ini sudah berjalan saya ingin melihat siapa saja yang hadir di sepada meskipun saya pun bisa merekam dari zoom ketahuan siapa yang hadir tapi kalau misalnya ingin mengecek dari sepada ya bisa melihat ini kita klik kita akan melihat ya siapa saja yang hadir dan tidak hadir nah ini ya hadir ya ah hadir cuma satu yang tidak hadir nah berarti ini artinya kita bisa apa namanya mereka di sepada dimana kita bisa melihat dari sini yaitu bapak ibu bisa lihat profil ini klik profil aja klik profil kemudian nah ini ada dua lingkaran ya oval ya biru sama hijau biru adalah untuk input kehadiran berbahas spreadsheet tuh nanti form excel ini adalah akun bapak ibu ya disimana disitu ada mungkin ada rps ya atau ada surat tugas mengajar dan lain-lainnya termasuk sertifikat ikut sertaan ya nah itu ada disini gak perlu lihat bit.ly lagi tapi cukup dengan klik ini udah masuk ke dalam akun Google Drive bapak ibu oke baik sekarang kita klik aja ya untuk kehadiran nah kehadiran nah kemudian nah tampil seperti ini kita tunggu sampai sini full ya untuk bisa mengedit bapak ibu bisa menggunakan juga handphone ya namun jika bapak ibu menggunakan android pastikan bapak ibu sudah download aplikasi spreadsheet yaitu program excel ya microsoft ya kenapa karena kalau tidak download bisa buka tapi tidak bisa edit ya namun jika sudah download bisa edit melalui handphone prosesnya sama ya sudah kemudian satu hal yang perlu bapak ibu perhatikan ya sebelum diisi data terhadir di awal-awal ya kita cocokkan dulu dengan yang data di e-campus ini misalnya mata kuliah computer application disini ada misalnya 26 mahasiswa ya masih baru ya untuk yang pagi kena mahasiswa kita coba cek di e-campus ya caranya bagaimana mau cek di e-campus disini di bawah ibu klik aja klik dosen disini kemudian kita klik input nilai mahasiswa nah kita setting dulu ya disini reguler ada reguler ada non-reguler segantung ya kalau satu klik non-reguler reguler yang selesai sampai jumat 2021 cari tab nah kita klik yang computer application ya kita cocokkan apakah sudah sesuai ada betul ya dua-dua mahasiswa jadi juga sesuai sesuai dengan yang ada disini nah setelah itu baru kita sekitar ini untuk yang sudah isi data hadirnya jangan lupa ini untuk tanggal ya 13 September 13-09 hadir 1 ya kalau tidak hadir berarti isi aja 0 nanti akan jumlah dengan sendirinya ada disini nah ini jumlah hadir semuanya otomatis ya kemudian yang ini seperti biasa sebelumnya sudah dijelaskan ya ini untuk input tugas UTS dan buas itu nanti nah sementara yang di ini ini gak perlu diutak-utik ya biarkan saja karena ini ya bagaimana itu rekod dari yang ganjil ini rekod disini nah ini sudah ada otomatis ya masuk ya jadi ini gak perlu diutak-utik ya nah langsung disini aja nah itu sesuai untuk yang apa jumlah mahasiswa di di e-campus dan di spreadsheet nah ini gak perlu diisi dulu nanti nilainya di akhir semester setelah udah ketemu nilai akhir semester ya setelah ini sudah terjumlah otomatis yang ada disini nah ini nilai otomatis ini total seluruhnya berapa nilainya A, B, atau C cukup A, B, C ada untung isinya pindahkan di sini itu nanti ya klik berapa misalnya kan nah gitu ya oke ya yang pertama kemudian ya langkah selanjutnya setelah apa namanya mengisi daftar hadir dicocokkan dengan kehadiran yang ada di sini dan Bapak Ibu jadi cukup ya dengan mengisi seperti ini artinya nanti ketika admin ingin mengetahui apakah tanggal 13 September dosen yang bersabutan hadir atau tidak itu ada disini jika diisi berarti hadir jika kosong berarti Bapak Ibu tidak hadir nah inilah sebagai bentuk bahwa admin bisa mengetahui Bapak Ibu hadir atau tidak hadir dengan mengisi bagaimana apakah losen lainnya dosen ini lupa ya itu salah sendiri ya ini sudah suatu suatu aturan jika suatu saat ada yang berkurang mohon untuk cek kehadirannya ada disini nah jadi mohon Bapak Ibu ya kerjasamanya untuk selalu mengisi daftar hadir kenapa ini nasib mahasiswa jika mahasiswa tidak diisi kehadiran maka nanti akan bermasalah di nilai akhir nanti disini kenapa karena Bapak Ibu bisa input nilai yang di e-campus disini itu berdasarkan nilai yang ada disini nah disini nanti nah disini ya itu ya tadi kalau ini tidak dijalankan ya kedepannya akan dia terus mengalami suatu kenjalan nah yang pertama ya untuk pengajaran mahasiswa silakan Bapak Ibu untuk di bantuhannya untuk dicek dulu contoh yang kedua misalnya dicek tadi ya ini ada 12 mahasiswa kemudian di e-campusnya coba kita cek kita kembali ke cari data digitek sama ada 12 mahasiswa ya nah namun jika misalnya tidak sama oh ini kok 11 ya kalau ini kurang mungkin ya tapi kalau lebih seperti ini tidak bisa juga kalau lebih namanya tidak ada hapus saja karena ini apa ada data yang valid itu ada di e-campus ada di sini ini yang valid ini atas dari sebaran dari mahasiswa misalnya jika ada yang kurang silakan Bapak Ibu mau ditambahkan ini 12 sementara ini 11 ya misalnya ini 11 nih 11 misalnya kan anggapnya 11 anggap saja ya nah jadi tambahkan saja yang belum ada adalah namanya farel kita copy saja block dulu ctrl c ya copy pastikan di sini sudah satu lagi namanya belum ya block ya copy kemudian masukkan dah ya nah itu penambahkan seperti itu kemudian untuk yang kedua Bapak Ibu silakan jika ingin apa namanya mengecek yang disepadak di mahasiswa yang ikut serta itu bisa dilihat disini misalnya mataku digitek klik aja participant siapa aja yang ada disini apakah sama atau tidak dengan mahasiswa yang sudah di input disini oh ini misalnya ada semuanya ya udah kalau ada semuanya berarti sudah kalau misalnya ada yang belum dimasukkan silakan Bapak Ibu bisa masukkan contohnya ya kita masukkan atas nama misalnya Andi apa Aldi misalnya kan contoh aja ya klik Aldi nih klik Aldi search ini muncul nih membuat Aldi ya kita klik aja pastikan ini sebagai sejudan udah ya oke enroll apakah sudah masuk nama Muhammad Aldi nah ini sudah masuk ya itu yang pertama untuk memasukkan menambahkan mahasiswa yang belum terinput di sepada bagaimana kalau misalnya ada mahasiswa yang gak ada di kampus tapi ada di sepada keluarkan saja ya misalnya seperti ini oh disini tidak ada namanya Aldi ya Muhammad Aldi tidak ada oh disini ada udah kita hapus saja caranya begini kita klik ini ada gambar sampah toongnya sampah ya klik aja klik ya unenroll udah hilang nah gitu ya nah itu untuk melihat participant ada disini dan selanjutnya ya untuk inputnya itu nanti ya pada akhir semester ada disini dan untuk hadiran ada disini semuanya jadi tidak ada sesuatu yang sepatnya sulit ya untuk selalu menghadirkan mahasiswa kolom yang merah ini untuk tanggalnya jadi terjadi suatu kemudahan ya baik Bapak Ibu dosen maupun bagi admin ya kedepannya bagi Bapak Ibu yang mudah serdos ya itu akan mudah untuk PKD tinggal apa namanya ya tinggal di download aja kan download udah ada nilainya semuanya udah ada nilainya semuanya kemudian PKD juga ada sudah ada di sepada ya sudah ada di sepada ya untuk PKD nya jadi sebenarnya serba praktis yang sementara kursenya itu bisa bisa untuk apa namanya BAP ya kursenya yang sudah di sesuatu nah sementara untuk di kampus ini ada fasilitas untuk Bapak Ibu ya untuk yang suka update ya untuk sister sistem jawatan fungsional PKD dan PD Dikti silahkan manfaatkan jika ingin akses ke tautan tersebut demikian bagi Bapak Ibu terima kasih semoga bisa dipahami dan dimengerti dan terima kasih atas kerja selamanya Pak Biltofi Walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati